Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing bagaimana caranya merubah tampilan Windows 7 di laptop kita supaya mirip seperti Windows 11 Nah, untuk keperluan ini atau untuk tutorial ini, teman-teman perlu beberapa file yang kalian harus siapkan Di sini saya sudah siapkan, filenya berupa RAR Nah, link downloadnya bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini Sebelum kita mulai, kita akan ekstrak dulu ini folder RAR-nya ini Oke, setelah kita ekstrak seperti ini, kita siap-siap untuk memulai tahapannya Tapi sebelumnya, saya sarankan buat teman-teman yang mau mencoba cara ini Pertama-tama kalian bikin restore point dulu, caranya bagaimana? Kita buka Explorer, kemudian di bagian Computer, klik kanan Kemudian pilih Properties Kemudian klik pada bagian Advanced System Setting Kemudian klik pada tab System Protection Kemudian di sini kalian klik tombol Create Kemudian kita buat sebuah system restore point Katakanlah saya bikin namanya sebelum modifikasi Kemudian klik tombol Create Nah, restore point ini fungsinya apa? Fungsinya kalau misalnya nanti teman-teman melakukan percobaan dan tidak sesuai dengan yang diinginkan Teman-teman bisa kembalikan ke setting sebelumnya dengan cara merestore ke restore point yang tadi Kita akan langsung saja mulai Kita masuk ke folder yang sudah kita siapkan ini Ke dalam foldernya ini Nah, di sini saya memiliki folder yang sudah saya kasih nomor ya teman-teman Jadi ada nomor 1 sama nomor 5 Ini supaya memudahkan teman-teman untuk mengingat Jadi langkah-langkahnya yang akan kita kerjakan sesuai dengan urutan nomor ini Jadi pertama-tama kita masuk dulu ke folder nomor 1 Kemudian pada bagian ini kita masuk ke team resource changer Sampai kita menemukan file Dua buah file ini Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan dua buah file ini Kita klik kanan pada file yang sesuai dengan Windows yang kita gunakan Nah, kalau saya menggunakan Windows 64 Saya akan gunakan yang 64 yang atas Kalau teman-teman pakai 32 Kalian bisa pilih yang bawah Oke, kita klik kanan di sini Kemudian run as administrator Kemudian pada tampilan ini kita klik next Saya klik pada I have read Understand and agree to it Kemudian klik next Kita tunggu proses instalasinya Nah, setelah proses instalasinya selesai seperti ini Kita klik tombol OK Kita lanjut ke proses berikutnya Masih di folder nomor 1 Kita klik pada bagian universal team patcher yang ada di sini Kemudian kita klik kanan Ini karena saya menggunakan 64 bit Windowsnya Saya klik kanan pada yang 64 Kemudian run as administrator Kita tinggal klik yes Nah, pada tampilan ini teman-teman ingat kita klik tombol patch Sampai muncul tampilan patch sukses Kemudian kita lanjut lagi ke tombol patch yang di bawahnya Dan ini sampai 3 kali Saya muat tombol patch yang ada di sini Kita tekan satu-satu Oke, jika sudah kita akan lanjut Tapi sebelumnya kita restart dulu laptopnya Sesuai dengan instruksi yang ada di sini Oke teman-teman Langkah nomor 1 kita sudah selesai lakukan Kita lanjut ke tahapan kedua Kita klik pada folder nomor 2 Kita masuk ke folder themes Kemudian pada folder themes ini kita copy semua filenya Kemudian kita pindah ke drive C Masuk ke folder Windows Kemudian kita cari folder resource Kita masuk ke folder themes Nah, di dalam folder themes ini kita paste folder dan file yang tadi Oke, ini kita akan ubah temanya Caranya kita klik kanan pada desktop Kemudian pilih personalize Nah, pada bagian ini kita pilih share Jika sudah kita close Oke teman-teman, ini tampilannya sudah sedikit berubah ya Sampai pada tahap kedua ini Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke folder yang nomor 3 Nah, sampai teman-teman menemukan tampilan ini ya IPEC for Windows 10 1809 And lower Nah, nanti ada file namanya Windows 10 Insider Kita klik kanan Run as administrator Kita tunggu prosesnya Jika muncul tampilan ini Klik pada bagian A Accept agreement Kemudian klik tombol next Kemudian pada bagian ini kita pilih patch all file Kemudian kita klik lagi tombol next Nah, pada bagian ini kita diminta untuk membuat restore point atau tidak Karena tadi kita di depan sudah bikin restore point Di sini saya pilih no Nah, prosesnya akan berlanjut Kita tunggu sebentar Oke, teman-teman ini prosesnya sudah selesai Kita klik tombol finish Oke, selanjutnya kita restart dulu laptopnya Oke, kita akan masuk ke tahapan yang berikutnya Nah, di sini teman-teman sudah bisa mulai terlihat Bahwa icon-icon yang ada di explorer ini sudah mulai berubah Kita akan rubah wallpaper yang ada di desktop dengan wallpaper Windows 11 Teman-teman bisa pilih di sini yang teman-teman suka Kemudian klik kanan Set as desktop background Nah, nanti tampilannya akan terlihat seperti ini teman-teman Oke, kita masuk ke folder nomor 5 Nah, di sini kita akan menjalankan customizer code Kita klik kanan pada file-nya Kemudian run as administrator Jika muncul seperti ini, klik yes Nah, teman-teman lihat Kalau di laptop kalian muncul error seperti ini Berarti kalian mesti install dulu .NET Framework-nya Tapi jangan khawatir teman-teman .NET Framework 4.5 juga saya sertakan di sini Kita tinggal masuk ke folder .NET ini Kita klik kanan Kemudian run as administrator Klik yes Kita akan install dulu .NET Framework-nya Supaya kita bisa lanjut ke tahapan yang berikutnya Oke, teman-teman Saat muncul tampilan ini Kita klik I have read and accept the license term Kemudian klik tombol install Kita tunggu sampai proses instalasinya ini selesai Oke, teman-teman Ini proses instalasi .NET Framework-nya sudah selesai Kita tinggal klik tombol finish Nah, kita lanjutkan proses yang tadi tertunda Kita masuk ke folder nomor 5 Kemudian pada tampilan ini Kita klik kanan pada file customizer code Klik kanan, kemudian run as administrator Nah, pada tampilan ini kita akan mulai rubah Yang pertama kita akan rubah adalah pada start button-nya Kita akan rubah Kita klik pada bagian start button Kemudian kita klik tombol change Nah, pada bagian ini kita masuk ke folder taskbar Nah, pada bagian ini kita pilih yang empty Kemudian klik open Nah, teman-teman bisa lihat Di sini start button-nya sudah hilang ya teman-teman Tidak nampak lagi Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian navigation button Nah, di sini kita klik pada bagian frame Kemudian kita klik tombol change Kita kembali lagi ke folder yang tadi kita siapkan Yaitu di folder nomor 5 Kemudian kita pilih folder explorer Nah, di sini kita sesuaikan Tadi kita pilih frame Di sini kita pilih frame Kemudian klik tombol open Selanjutnya pada bagian disable kita klik Kemudian klik tombol change Di sini kita pilih bagian disable Kemudian klik open Default kita klik Kita change Di sini kita cari Icon untuk yang default Kemudian klik open Hover kita klik Kemudian change Kita cari di sini yang hover Go stop refresh Kita klik Change Go stop refresh Kemudian klik open Kemudian untuk stop default Kita change Kita pilih stop Oke, jika sudah semua Kita lanjut pada bagian Sistem branding Kita klik Nah, di sini kita klik pada logo Windows 7 Kemudian kita klik tombol change Kemudian kita masih di folder nomor 5 Kemudian kita di sini masuk ke folder logo Jika sudah klik open Nah, tadi kita akan ubah Yang kita akan ubah adalah sistem branding Maka di sini kita pilih Sistem branding Kemudian klik tombol open Nah, nanti akan berubah seperti ini Kemudian kita naik lagi Kepada bagian base branding Sama, kita akan klik Di gambar Windows 7-nya Kemudian kita klik tombol change Di sini kita pilih base branding Satu lagi pada bagian logo screen branding Kita klik juga Filenya kita ganti dengan logo screen branding Windows 11 Jika sudah, ini kita close Oke, langkah selanjutnya masih di folder nomor 5 Kita masuk lagi di sini Kemudian kita jalankan pada folder Win 7 logo background changer Kita masuk ke sini Sampai dengan kita ketemu File win 7 logo background changer ini Kalau sudah, di sini kita klik kanan Kemudian run as administrator Nah, kita akan melubah Background dari logo screen Di Windows 7 ini Caranya kita choose folder Kemudian kita pergi ke Folder wallpaper Windows 11 Jika sudah, klik OK Nah, di sini kita bisa pilih ya teman-teman Ada beberapa wallpaper yang bisa kita jadikan Background logo screen Kita tinggal pilih yang mana yang kita suka Jika sudah, kita pilih Kita tinggal klik tombol apply Jika muncul seperti ini Klik yes Kita tunggu Ini adalah proses penggantian Wallpapernya Nah, setelah selesai kita close Kita akan cek Kita akan coba lock off Kita akan lihat apakah logo screennya Juga sudah berubah tampilannya atau belum Nah, teman-teman bisa lihat ya Ini adalah tampilan logo screen yang baru Sudah menggunakan wallpaper Windows 11 Kita akan masuk lagi Oke, teman-teman Ini adalah bagian yang terakhir Kita masih di folder nomor 5 Kita copy folder taskbar ini Kemudian kita paste di drive C Nah, setelah itu kita masuk Pada bagian icon start ini Kita klik kanan Kemudian send to desktop Oke, jika sudah Kita tarik lagi ke sini Shortcutnya kita klik kanan Kemudian pilih properties Kemudian pilih change icon Nah, kita browse Kita pilih icon Windows 11 Jika sudah, klik open Klik OK Apply OK Ini shortcutnya sudah terbentuk Kemudian shortcut ini kita tarik Ke bagian taskbar Supaya dia muncul di sini Oke Jika sudah, ini kita close Kita akan atur supaya Posisi start menu Dan taskbar ini berada di tengah Caranya kita klik kanan Pada taskbarnya Kemudian lock the taskbarnya Kita ilangin dulu Kita klik kanan lagi Kemudian pada bagian toolbar Kita aktifkan linknya Nah, ini kita tarik Seperti ini, teman-teman Kita sesuaikan saja Kita tarik-tarik Kita atur Kita sesuaikan Supaya posisi Start menu Dan beberapa icon ini Berada di tengah Jika sudah seperti ini Kita klik kanan lagi Kemudian kita Lock the taskbar Nah, setelah kita lock the taskbar Supaya bersih Suggestion ini kita delete Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini Dan ini Kalau kita klik start buttonnya Dia akan muncul di sini Kemudian kalau kita klik Windows Explorer Di tampilannya akan seperti ini Oke, teman-teman Supaya tampilannya ini Desktopnya lebih bersih Kita klik kanan Kemudian kita view Kita pilih Show icon-nya Kita hilangin di sini Nah, tampilannya jadi terlihat kosong Seperti ini Dan terlihat bersih Oke, demikian tadi teman-teman Cara merubah tampilan Windows 7 Agar seperti Windows 11 Dan lebih menarik buat kita gunakan Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat Sampai jumpa lagi pada tutorial yang lainnya Sampai jumpa lagi di sini Terima kasih.